Kasus dugaan korupsi proyek Sajuta Janjang di Negeri Pakan Sinayan, Banu Hampu, Kabupaten Agam sudah menemui titik terang. Empat orang tersangka terkait kasus objek wisata tersebut sudah ditahan oleh kejari agam. Proyek yang bernilai 4 miliaran rupiah lebih yang dikerjakan oleh PR Bangun Jaya Pratama tersebut, dicurigai adanya dugaan tindak korupsi yang menjadi dasar dimulainya proses penyelidikan oleh pihak kejaksaan. Tidak hanya itu, 553 juta rupiah menjadi temuan oleh BPK yang merupakan kerugian besar bagi negara. Kepala Kejaksaan Negeri Agam Burhan menyebutkan, dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka di antara lain P merupakan Pejabat Membuat Komitmen atau PPK, MMI Direktur PT BPB, dan B selaku pelaksana pekerja lapangan. Pada Kamis kemarin, Kejaksaan Negeri Agam juga menetapkan satu orang lagi tersangka dengan inisial I, yang merupakan Inspektor Sivirai Konsultan. Atas kasus tersebut, empat orang tersangka sebelumnya dikenakan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Proyek tersebut merupakan pengelolaan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Bahwa penetapan tersangka hari ini yang terkait dengan proyek pembangunan sejuta janjang Pakan Sinaya, Undang-Undang Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, bahwa kedudukan tersangka yang ditetapkan hari ini sebagai inspektor pada CPRC atau RRC, yang memang ditetapkan sebagai konsultan pengawas pada proyek pembangunan dimaksud. Karena ini dari penyertaan tentu peran-peran yang dilakukan oleh konsultan pengawas atau inspektor tadi itu tentu terkait dengan tidak terselesaiannya pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai kontrak. Karena memang tanggung jawab pengawas adalah memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh pelaksana atau penyedia sesuai dengan kontrak. Dan terbukti bahwa dalam hasil audit ada kekurangan volume pekerjaan sehingga menyebutkan kegugian negara yang kami sampaikan pada minggu lalu persisnya 553 lebih juta lebih yang tentu yang termasuk bagian pengawasannya.